Heiho heiho heiho, hari ini kita akan berbagi cerita. Saya akan menceritakan kembali semua kisah-kisah teman-teman saya di sosial media yang berhubungan dengan covid. Saya sekarang lagi isolasi mandiri. Minggu lalu saya sempap deman, sampai menggigil, akhirnya tes malaria. Karena disini lagi peningkatan kasus malaria. Eh ternyata malarianya negatif. Malah covid yang positif. Sedihnya, ada beberapa perawat sama bidan juga yang kena. Mungkin saja mereka tertular dari saya. Tapi dijalani saja dengan happy, semoga semua cepat sembuh. Amin, semoga cepat sembuh. Ini adalah kisah seorang dokter yang terjangkit oleh covid. Cerita teman saya yang kedua. Teman ini adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit. Saya sempat deman, tapi tidak kepikiran sama sekali. Kalau kena covid, rapid antigen dua kali jarak tiga hari, negatif semua. Yang turun likosid sama trombosid, dikiranya cuma DBD. Lalu diberikan obat menurun panas, tapi tidak manjur. Diberikan antibiotik selama tiga hari. Dan dilakukan fotoronsen dada. Gambarannya sudah putih semua. Nah, kalau paru-paru yang baik itu gambarannya hitam. Tapi kalau putih berarti berawan, ada sesuatu yang terjadi di parunya. Gambarannya sudah putih polo semua. Sesak. SpO2 mulai turun. Akhirnya dirawat di isolasi covid. Lalu memakai oksigen 15 lpm. 15 liter per menit. Itu sangat sesak rasanya. Diinjeksi obat banyak sekali. Tiap hari berubah posisi karena sesak dan tidak nyaman. Tapi puji Tuhan semuanya terlewati. Syukur. Sampai sekarang belum tahu ketularannya siapa. Entah teman kos atau tempat kerja. Atau yang paling parah saya pergi ke supermarket. Mungkin itu saja. Tolong disamarkan lama. Oke, dari dua cerita ini kan ada dua tenaga kesehatan. Yang sama-sama mengira bukan covid. Yang pertama dari seorang dokter mengira malaria. Yang kedua seorang perawat. Yang dikiranya demam berdarah. Ini kan menunjukkan bahwa covid ini sangat banyak wajahnya. Dia mungkin menyerang kita. Tapi gejalanya itu mirip-mirip penyakit ini. Mirip penyakit itu. Seorang tenaga kesehatan aja. Tidak tahu dia kena covid. Apalagi kalau teman-teman kita yang orang awam. Jadi semakin berhati-hati. Begitu ada gejala. Segera periksakan. Supaya gejala kita tidak memburuk. Cerita teman saya yang ketiga. Teman saya ini sedang menjalankan pendidikan dokter. Anony Mekaks. Jangan sebut nama please. Menyangkut nama baik dan perjalanan koas ke depan nantinya. Oke dia lagi koas. Lagi magang. Lagi dokter muda. Nah ini belum tentu dari alam mater saya. Bisa juga dari alam mater lain. Segeranya saya lupa di sekolah di mana. Saya terdeteksi swab PCR positif di RSX. Kemudian besoknya diminta kampus untuk swab PCR di RSY. Yang juga kerjasama dengan kampus dan ternyata hasilnya negatif. Saya ajukan bahwa hasilnya sudah negatif. Tapi oleh RSX tetap menginginkan saya isoman 10 hari. Kemudian nanti masuk lagi tanpa swab. For your information. Banyak anak baik dari kampus yang sama maupun kampus yang lain. Memang mengaku positif kalau di swab. Namun saat dites di tempat lain ternyata negatif. Nah ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Kalau kita baca-baca di internet itu. Hari ini tesnya positif. Besoknya negatif. Tiga hari lagi tes lagi positif. Empat hari tes lagi negatif. Ini yang kadang-kadang membingungkan kita. Cuman kalau saran dari saya sih. Apapun hasilnya kita tetap berhati-hati. Waspada soal gejala. Waspada soal protokol kesehatan yang kita terapkan. Jadi jangan juga bergantung pada hasil itu. Tapi kita juga menjaga diri kita. Sudah banyak tips-tips untuk menjaga kesehatan kita kan. Silahkan mencari. Cerita teman saya yang keempat. Teman saya ini dokter juga. Bekerja di Jawa di sebuah rumah sakit. Niat hati mau menolong. Malah tertular. Kesel banget. Keras banget memang. Oke kita lanjut dulu ke cerita yang berikutnya. Soalnya ada hubungannya. Cerita teman saya yang kelima. Teman saya ini adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dokter. Teman saya yang juga seorang perawat. Bekerja di rumah sakit khusus covid yang ada di Jakarta meninggal karena covid dok. Umurnya 28 tahun. Saya rasa saya tidak perlu cerita lagi dok. Itu sudah menggambarkan sekali. Ya kalau mendengar dua cerita ini kan berarti tenaga kesehatan yang seharusnya membantu. Yang disumpah untuk membantu melayani pasien memberikan pelayanan yang terbaik. Malah terinfeksi covid di tempat kerjanya. Jadi bisa dibilang mereka terjangkit covid saat menolong pasien covid. Tetap semangat nih. Untuk semua tenaga kesehatan Indonesia yang berjuang, yang berperang melawan covid ini. Dan satu lagi, teman-teman juga mohon doanya, mohon semangatnya bagi semua tenaga kesehatan yang bekerja di UGD. Sekarang covid ini sungguh sangat menyeramkan. Dimana-mana itu penuh. Jangan sampai kita seperti di India. Mayat itu seperti ikan kering aja dijemur di lapangan. Kayak sampah dibakar di lubang itu. Karena terlalu banyak yang meninggal. Dan rumah sakit juga kewalahan. Cerita teman saya yang kenal. Teman saya ini adalah dokter di sebuah UGD di Jawa. Ini saya mau cerita tentang pasien yang memarahi saat pelayanan. Karena dianggap terlalu lama menelantarkan dia di UGD, pasiennya. Pasien di UGD saat itu semuanya covid. Tiga memakai ventilator. Dua pasien yang calon ventilator. Tenaga, perawat, dan dokter banyak yang dirumahkan karena bergejala covid. Kekurangan tenaga, sibuk, eh malah dapat marah dari pasien. Kadang-kadang manusia-manusia seperti ini itu yang saya benci sekali. Pasien-pasien seperti ini nih yang kalau kita antri beli gorengan, ada lima orang antri dia serobot antrian. Nah ini model-model pasien yang sangat saya benci. Kenapa ya? Kalau begini dulu deh. Di UGD itu kita bagi tempatnya. Ada yang pasien yang sakit ringan, pasien sakit sedang, pasien yang sakit sangat berat. Dari ketiga pasien ini, dokter akan menilai mana yang harus saya tangani duluan. Bukan dari urutan datang, bukan dari nomor urut, dari keparahan kondisi pasien itu sendiri. Jadi anda kalau masih bisa marah-marah ketenaga kesehatan di UGD, anda itu tergolong sakit ringan. Dan penanganan untuk anda akan diberikan setelah pasien-pasien yang keadaannya gawat telah distabilkan. Jadi kalau anda marah dan meminta anda dilayani duluan, anda akan dilayani tapi ada pasien yang meninggal. Kalau dia menangani pasien gawat dulu, anda meninggal gak? Kayaknya tidak, soalnya kalau anda masih mau marah-marah tenaga kesehatan. Cobalah mengertilah, memaklumi keadaan kita masing-masing. Tenaga kesehatan juga mengerti bahwa anda juga itu adalah, anda juga itu panik dengan COVID-COVID ini. Bingung juga kan? Cerita teman saya yang ketujuh Dokter, saya ingin menceritakan pelayanan saya di RS Doc. Saya di Surabaya, saya bekerja di UGD. Akhir-akhir ini setelah liburan pasien meningkat tajam sekali. UGD kami penuh karena kehabisan tempat. Kami berinisiatif untuk memakai toilet sebagai ruang perawatan sementara. Memakai toilet sebagai ruang perawatan sementara. Toiletnya kami bersihkan, desinfeksi, mengeringkannya, dan menggunakannya sebagai rawat sementara. Oke, jadi di UGD itu sebenarnya ruang stabilisasi. Ruang untuk menurunkan kegawat daruratan dari pasien ini. Setelah pasiennya stabil, dari UGD kita pindahkan ke ruang rawat inap. Misalnya ke ICU, atau perlu operasi kita pindahkan ke ruang operasi. Jadi di UGD itu tempat sementara saja. Tapi ini karena penuh, maka ruang UGD ini bekerja sebagai ruang seperti ruang perawatan. Dan saking penuhnya, toilet pun dipakai untuk ruang perawatan. Ini karena saking banyaknya pasiennya. Tapi, nanti ada yang bilang, makanya fasilitas rumah sakit dibesarkan dong. Jangan dipakai untuk gaji dokter yang terlalu mahal, gaji tenaga kesehatan yang mahal. Naikinlah fasilitas. Ya tidak bisa begitu juga. Soalnya kan, tidak ada yang siap dengan lonjakan pasien seperti ini. Tidak ada yang siap soal infeksi COVID. Tidak ada yang siap soal keparahan yang diciptakan oleh COVID ini. Jadi, yang terakhirlah. Saya memberikan pandangan saya. Kalau negara sudah menghimbau kita untuk melaksanakan protokol kesehatan, lakukanlah. Karena yang mengkaji aturan ini, ini para-para ahli semuanya. Jadi, kita tidak perlu belajar, tidak perlu meneliti. Kita hanya perlu mengikuti arahan dari pemerintah. Lalu yang berikutnya adalah tetap di rumah. Kalau kita berpikir keluar untuk mencari hiburan, urungkan niat itu. Tapi, kalau misalnya kita keluar rumah, supaya mencari makan, cari pekerjaan, cari uang. Lakukanlah dengan protokol kesehatan. Yang sangat-sangat diperhatikan. Oke, itu saja cerita-cerita yang telah masuk ke sosial media saya. Teman-teman yang ingin berbagi cerita, silahkan tuliskan di komen mesej saya. Kalau misalnya tidak mau dibaca orang lain, nanti saya akan ceritakan kembali. Oke, tetap sehat. Tetap semangat.